. Politisi PDI Perjuangan, Basuki Cahayapurnama yang akrab di Sapa Ahok mengatakan, rakyat mengandalkan DPR untuk mengajukan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024, Pilek dan Pilpres. Menurut Ahok, gerakan masyarakat sipil yang menyuarakan hak angket oleh DPR, baik dari kalangan akademisi, budayawan, rohaniawan, hingga turunnya mahasiswa ke jalan, harus disikapi DPR selaku wakil rakyat. Ahok berharap DPR tidak mendiamkan tuntutan para mahasiswa dan masyarakat sipil yang terus turun ke jalan, berdemonstrasi mendorong digulirkannya hak angket untuk membongkar kecurangan pemilu. Ahok menjelaskan, dalam situasi pemilu yang syarat kecurangan dan pelanggaran, hak angket menjadi langkah penting dibandingkan proses hukum di Mahkamah Konstitusi, MK. Pasalnya, ada celah hukum yang membuat dugaan kecurangan terkait pemilu tidak bisa diproses di MK, dan hal itu hanya bisa dilakukan melalui mekanisme hak angket di DPR. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!